Halo Tribuners, ketemu lagi sama Nia dari Tribun Travel Nah, kali ini kita nggak nge-review-review makan dulu, kita gantian dulu Sekarang mau ngebahas soal gimana sih caranya untuk traveling ke luar negeri Buat kamu-kamu yang pemula Nah, yang harus pertama kali disiapin adalah Jeng-jeng, destinasi dulu mau ke negara mana Nah, itu kalau udah dapet Yang paling penting banget adalah dokumen-dokumen yang harus disiapkan Yang pertama adalah paspor Nah, kamu sebaiknya udah mulai bikin paspor Kayak 3 bulanan atau 2 bulan Atau at least 1 bulan deh sebelum keberangkatan itu tuh paspornya udah ada Nah, setelah paspor oke saatnya berlanjut ke visa Nah, untuk pemula sih mungkin enaknya ke negara-negara di ASEAN dulu yang memang nggak butuh visa Cuma kalau pengen jelajah langsung ke yang jauh-jauh Itu kan harus nyiapin visa dengan segala dokumennya Kalau gitu kan jadi butuh persiapan agak lama Nah, ini tuh harus dicek lagi di website masing-masing kedutaan negara yang dituju Kalau visa-nya udah oke baru deh nyiapin itinerary Itinerary tuh kayak rencana perjalanan disana mau kemana aja Dan itu tuh bisa dibuat detail Kayak misalnya hari pertama mau kemana, mau kemana gitu Terus mau makan di mana Nah, setelah itinerary ada Ini tuh nggak kalah penting yaitu pesan tiket Nah, tiket ini tuh bisa juga didahulukan sebelum itinerary Atau justru sebelum visa Tapi ini tergantung lagi dari negaranya Kalau memang negara yang dirasa bebas visa Atau visanya bisa dokumen-dokumennya tuh lebih mudah untuk disiapkan Mungkin bisa dengan lebih dulu beli tiketnya kan Karena nanti kalau misalnya udah beli tiket ternyata visanya nggak di-approve kan sayang banget Nah gitu Untuk tiket ini juga tribunar sebaiknya rajin-rajin ngecek online travel agent Kayak Travelocard, Kedotcom, atau pergi-pergi gitu Untuk ngecek siapa tau ada diskon-diskon yang bisa dapet tiket pesawat murah Selain tiket yang nggak kalah penting yaitu penginapan Nah, mau nginap di mana nih? Tadi kan udah ada itinerary-nya Bisa dipilih penginapan yang deket sama berbagai tempat-tempat yang mau dituju Nah, kalau itu udah semua Jangan lupa buat tuker uang Tuker uang ini bisa di mana aja Tinggal traveler cari tuh money changer yang mungkin ratenya paling bagus Jadi kayak gampang nanti pas udah nyampe negara yang dituju Nggak usah ribet nyari money changer lagi Nah, kalau semua persiapan udah oke Menuju harihani, siap-siap packing Kalau udah packing, hamin 1 Kayak 24 jam sebelum penerbangan Jangan lupa check-in online biar gampang Nah, kalau untuk pesawat-pesawat yang bisa milih kursi Kan lebih baik untuk check-in online kalian milih kursi Nah, besoknya ke bandara Seperti biasa, kalau mau naik pesawat Datang, terus security check dulu Ngelewatin metal detector Habis itu, kalau ada bagasi Ke counter check-in lagi buat naruh bagasinya Nah, setelah itu langsung ke imigrasi Tahapan imigrasi ini nih Untuk biar nggak ribet waktu di sana Langsung siapin paspor dan visa Kalau memang negaranya butuh visa Kalau memang dia bebas visa Yang jelas siapin paspor yang berlaku minimal 6 bulan Atau tadi yang baru dibikinkan pasti berlakunya 5 tahun Nah, kalau udah ngelewatin imigrasi Udah enak nih tinggal ke boarding gate Nunggu pesawat terbang di pesawat tinggal leha-leha Nah, menjelang turun itu Biasanya ada pramugari yang membagikan Kartu beacukai atau custom declaration Nah, itu tuh bisa diisi data Dan informasi tentang barang-barang apa yang dibawa Nanti, kalau udah ngisi pas landing Sebelum ke imigrasi itu Disiapin barengan paspor sama visanya Kalau emang ada visanya Untuk melewati cek di imigrasi Setelah selesai imigrasi Terus tinggal ambil bagasi Terus udah deh tinggal jalan-jalan Gampang kan? Yang penting itu semua dokumen udah lengkap Jadi liburan keluar negeri kamu bakal menyenangkan Nah, kira-kira itu aja sih Cara awal untuk traveling keluar negeri Sampai ketemu lagi di tips-tips berikutnya dari Triwoon Travel Dadah Jangan lupa subscribe ya Sampai jumpa 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 Terima kasih.